oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys saat ini kita akan membuat ayam kecap pedas nah untuk bumbunya ini disini adalah bawang putih, bawang merah, cabai merah, kecap, yadaku, terus adek supaya penyanyi sendiri dan nanti kita akan menambah nah dan ini untuk ayamnya sudah saya turun terlebih dahulu soalnya kalau tidak digorengnya bisa kurang mateng gitu ya enggak enak oke sekarang kita akan ulap dulu ini bumbunya ya karena tidak ada blender jadi kita ulap saja bumbunya kita pisi garam secukupnya aja ya jangan terlalu banyak ini cabai merahnya kita potong-potong dulu biar gampang nanti pasti ulapnya kalau kayak kita potong-potong besar saja oke ketika ini kau bisa diulisnya sampai harus siap nah ini sudah cukup halus ya sekarang kita tambahkan bawang peti jangan lupa dikupas dulu kita potong-potong biar gampang ya pasti uapnya ini cukup sulit ya wong peti itu jangan terlalu banyak-banyak saya sangat takut bau udah sekarang kita tambahkan kemerinya kembali itu kalau banyak bagus ya biar bumpunya tetap aduh ini pegawai juga ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini harus sampai bubuk ya semuanya sekarang kita masukkan bawang merah kita kupas dulu ini karena ayamnya sedikit jadi aku pakai bawang merahnya juga sedikit ya terima kasih 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 selamat menikmati 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 ini tidak terlalu hitam karena kecapnya cuma sedikit kalau misalnya mau hitam kecapnya kita juga bisa menambahkan lagi produknya wangit sekali ini enak banget kita diamkan aja dulu sambil menunggu ini bersatu bunya selamat menikmati 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 sudah enak ya misalnya manis dan penas bikin ini tadi karena banyak cabainya jadi ini warnanya merah tapi lihat ini kalau bumbunya akhirnya ini sudah bisa kita angkat kita masukkan dulu kompor ini sekarang kita ambil piring kita ambil kemudian kita ambil kemudian kita ambil kemudian